Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat YouTube dimanapun kalian berada semoga senantiasa selalu diberi kesehatan dan kemurahan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya robal alamin Oke langsung saja disini saya akan sedikit bercerita yaitu tentang pengalaman saya saat menggunakan mobil jadi ceritanya begini guys suatu pagi pas saya mau mengantar istri berangkat ke kantor seperti biasa saya hidupkan mobil tapi di sini terjadi sedikit abnormal ya guys yaitu simbol ABS atau modul ABS yang ada di speedometer itu tidak mau mati setelah mesin dinyalakan kalau normalnya kan semua simbol itu mati ya setelah mesin hidup seperti simbol power steering terus engine cek sama simbol aki yang ada di bawah itu ya buat temen-temen semua yang belum mengerti apa itu ABS ABS adalah singkatan dari anti-lock brake system yang fungsinya sendiri yaitu untuk mencegah terkunci roda saat kita sedang melakukan pengereman secara tiba-tiba ya guys nah faktor dominan yang menyebabkan simbol ABS menyala secara terus-menerus adalah kabel sensor yang putus biasanya banyak sebab bisa jadi karena digigit tikus atau emang usia kabel yang sudah tidak layak pakai faktor yang kedua adalah sensor rusak atau kotor ya guys biasanya disini juga menjadi penyebab utama kenapa ABS lalu menyala selamat menikmati selamat menikmati oke langsung saja kita coba untuk nyalakan mobilnya bismillahirrahmanirrahim nah semua simbol mati ya guys cuma ABS doang yang masih nyala oh iya buat temen-temen yang masih ragu dan bertanya-tanya sebenarnya aman gak sih kalau ABS itu nyala mobil dipakai jalan sehari-hari disini jawabannya sangat-sangat aman ya temen-temen karena saya sudah praktekan sendiri kebetulan modul ABS ini sudah nyala sekitar satu bulan yang lalu dan belum sempat saya bawa ke bengkel ya ini mobil juga sudah saya bawa ke jalan tol seperti video berikut ini bahkan mobil pernah saya bawa ke jalur pegunungan yang rumayan ekstrim jalurnya naik turun curam Alhamdulillah rem berfungsi dengan baik dan tidak ada kendala yang berarti seperti video berikut ini ya guys jadi buat temen-temen yang mengalami kasus sama seperti dengan saya tiba-tiba ABS menyala dan belum sempat membawa ke bengkel tidak usah khawatir karena mobil tetap bisa dipakai secara normal ya guys oke jika dirasa video ini bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa subscribe like and comment supaya channel ini cepat berkembang untuk kedepannya ya guys dan bisa membuat video-video bermanfaat lainnya oke cukup sampai disini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh o o o selamat menikmati